Modul Pembangunan Kebun Karet Video modul ini ditujukan bagi petani yang akan meningkatkan produktivitas kebun melalui penanaman baru atau melakukan peremajaan kebun. Modul ini terdiri dari pemilihan bahan tanam, persiapan lahan dan penanaman, serta perawatan karet muda. Pemilihan Bahan Tanam Pemilihan bahan tanam merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan kebun karet. Kesalahan pemilihan bahan tanam akan memberikan dampak selama 25 tahun. Bahan tanam karet yang dipilih haruslah karet unggul. Karet unggul adalah bahan tanam yang menyerupai induknya. Dihasilkan dengan cara menempelkan bagian induk langsung ke bahan tanam baru. Beberapa bentuk bahan tanam karet unggul berupa 1. Stam mata tidur Stam mata tidur bisa langsung ditanam di lahan atau kebun atau ditanam di dalam polybag. Perlakuan stam mata tidur Potong miring di atas mata okulasi setinggi 10 cm. Sisakan akar tunjang sepanjang 25 cm dan akar serabut sepanjang 5 cm. 2. Stam mini Stam mini dapat langsung ditanam di lahan atau kebun. Stam mini berasal dari stam mata tidur dibiarkan tumbuh hingga berumur 6 hingga 12 bulan. Kemudian dipotong 50 cm dari mata tumbuh. Batang bawah dipotong 10 cm di atas pertautan okulasi. Dibiarkan tumbuh hingga panjang akar 40 cm. 3. Okulasi payung 1 Okulasi payung 1 bisa ditanam di lahan atau kebun. Okulasi payung 1 berasal dari stam mata tidur yang ditanam di polybag. Atau biji yang ditanam di polybag kemudian diokulasi dengan mata tempel dari jenis uggul. Pusat Penelitian Karet Indonesia secara berkala mengeluarkan jenis-jenis klon karet yang direkomendasikan untuk ditanam bagi petani maupun perusahaan perkebunan karet. Petani di beberapa tempat masih cenderung menggunakan bahan tanam yang berasal dari cabutan kebun karet unggul atau karet klon. Dengan alasan produksinya akan sama dengan induknya. Penelitian mengenai penggunaan bahan tanam cabutan dibandingkan dengan karet klon telah dilakukan di Jambi dan Kalimantan Barat oleh iCraft tahun 1996 hingga 2007. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan PB260 dan RRIC100 lebih bagus dibandingkan RRIM600, RRIC100, dan cabutan atau seedling. Pertumbuhan bahan tanam cabutan sangat lambat dibandingkan dengan klon-klon yang lain, walaupun perlakuan yang sama. Persiapan Lahan dan Penanaman Persiapan Lahan untuk Budidaya Karet bertujuan untuk menyiapkan kondisi tumbuh yang baik bagi tanaman karet dan mengurangi sumber penyakit jamur akar putih. Pembukaan Lahan baru diarahkan ke lahan yang diperuntukkan khusus untuk perkebunan, dan petani tidak dianjurkan untuk melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan. Persiapan Lahan Tahap pertama dari pembersihan lahan dimulai dengan menebang pohon karet tua, atau bersihkan semak, dan potong pohon selain karet menggunakan parang. Usahakan penebangan jatuh ke arah atau sisi yang sama untuk mempermudah pemotongan dan pembuangan. Pohon yang tumbang harus segera dipotong. Gali tunggul pohon, dan tumpukan tunggul pada sinar matahari agar kering dan membunuh induk jamur akar putih. Pembukaan Jalur Tanam Lahan dibersihkan selebar 3 meter. Pohon karet ditanam pada bagian jalur yang dibersihkan. Pembuatan Titik Tanam Ukur luas lahan dan hitung jumlah pohon yang dibutuhkan. Jalur 6 meter harus menghadap ke timur dan barat. Untuk lahan datar, mata okulasi menghadap ke dalam baris dengan arah yang sama. Untuk lahan berbukit, mata okulasi menghadap ke tebing. Baris tanam sesuaikan dengan kontur tanah. Membuat titik tanam. Ikat tali pada salah satu pojok. Kemudian tandai dengan jarak 6 meter. Pada titik yang sama, ikatkan tali ke arah utara dan selatan dengan jarak 3 meter. Tancapkan tongkat bambu pada masing-masing titik tanam. Pindahkan tali tersebut dan tandai kembali dengan tongkat bambu. Ulangi lagi hingga semua lahan. Penanaman dan pembuatan lubang. Setiap titik ajir, gali lubang dengan ukuran minimum panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Masukkan pupuk dasar sebelum penanaman. Penanaman stomata tidur dan stomini. Gali lubang dan balik posisi tanah. Bagi menjadi 3 bagian. Padatkan setiap bagian. Tanah bagian atas dibuat gundukan agar air hujan tidak tergenang. Penanaman okulasi payung 1. Mulai dengan mengiris bagian bawah polybag menggunakan pisau tajam. Masukkan bibit karet ke dalam lubang. Iris sisi polybag secara hati-hati dan usahakan tanah tidak hancur. Plastik polybag dikumpulkan dan jangan dibuang di area kebun karet, karena merupakan bahan limbah plastik yang susah diurai. Pemangkasan Pemangkasan diperlukan agar batang membesar dan tersedia bidang sadap yang cukup. Pangkas cabang yang tumbuh di bawah tinggi 3 meter. Perangsangan cabang yang baik Ada beberapa tanaman muda yang sulit membentuk cabang, walaupun tingginya sudah lebih dari 3 meter. Hal ini akan menghambat pertumbuhan lingkar batang, memperlambat matang sadap, dan dapat mematahkan tanaman karet ketika terkena angin kencang. Cara perangsangan cabang 1. Membuang ujung tunas 2. Membuang sebagian daun teratas dan ditinggalkan 2-3 helai saja 3. Membuat sanggul tunas karet dan diikat dengan daun ilalang atau batang pisang Setelah 1-2 minggu, tunas akan muncul di bawah bagian yang disanggul. Dalam pembangunan kebun karet, petani hendaknya mengetahui langkah yang tepat dan baik dalam pemilihan bahan tanam, persiapan lahan dan penanaman, pemangkasan dan cara perangsangan cabang yang baik, pemilihan bibit yang benar dan perawatan sebelum tanaman karet berproduksi merupakan kunci sukses untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih telah menonton!